Hai guys ketemu lagi sama saya hari ini saya mau garap bahan nanting putri ini usianya setelah setek kurang lebih satu bulan lebih sedikit ini persiapan untuk diground sebelumnya sebelum diground kita tata dulu akarnya Oke gimana keserohnya ikuti terus nah ini bahan ini saya belum membuka ya maksudnya itu akarnya gimana ya mudah-mudahan akarnya udah banyak Nah akarnya masih sedikit guys biar nggak apa-apa lah nah ini akarnya masih sedikit banget tapi nggak apa-apa nah jadi karena akarnya masih sedikit ya seperti ini terus dibawahnya ini kasih alas langsung kita timbun guys setelah itu biar dia nggak goyang kasih batu nah jadi fungsinya batu itu biar dia nggak gerak-gerak guys biar aman lanjut kita siram Nah kalau anting putri itu mudah tumbuh akar jadi usahakan rajin-rajin kontrol dan himbunnya itu jangan terlalu tinggi takutnya nanti merusak programan kita dan yang terakhir dikasih ini puradan oke nah caranya kurang lebih seperti ini guys ya nah ini guys saya udah dapet ini ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ini di bawah 10 ini 11 12 13 14 15 16 17 nah jadi kemarin kan saya bikin video itu tanpa di program akar ya sebenarnya itu lebih simple lebih praktis itu tanpa di program guys tetapi nanti ketika usianya itu 2 atau 3 bulan kita wajib program ulang ya namanya kalau tanaman banyak itu kan apa ya tenaganya nggak cukup guys gitu kadang kita lupa gitu jadi kalau di program dari awal kemenangannya yaitu akar udah positif joss tapi rada apa rada prosesnya itu rada lama sedikit gitu jadi kalau buat kalian yang mau mencoba di ground ya dua teknik gitu itu bisa kalian tiru sebenarnya karena saya orang senior-senior kita dulu ya menciptakan teknik tersebut ya jadi bukan saya ya saya hanya sharing aja ini loh cara saya tuh seperti ini ya ini wujud investasi guys ini maaf malam-malam karena galuk siang itu jadwalnya tuh padat banget guys jadi banyak yang WA nanya-nanya ini ini ya mohon maaf ya belum saya jawab semuanya karena WA yang masuk tuh lumayan banyak guys ini dulu semuanya itu hasil setekan ya setek pakai media tanah itu guys kalau ini batangnya rada gede nih perbandingannya ini juga ini saya mau ngejar ukur sebenarnya kalau mau nge-ground guys ya kalau ini kalau menurut saya ya kalau kalian batang sebesar ini saya itu sebenarnya kalau mau dibesarkan ulang saya lebih cenderung lebih suka tuh barang yang masih kecil seperti ini contohnya kalau ini ya kalau ini ya ini kita tanam sama waktunya itu sama umurnya misalkan 3 bulan gitu yang kecil itu sama yang gede kalau menurut saya perkembangannya itu lebih bonggolnya ini loh ini tuh lebih cepat yang kecil kayak gini guys berbeda dengan yang bonggol besar ini itu tuh bonggolnya itu lama besarnya malah yang cenderung cepat besar itu yang ranting-rantingnya ini loh coba deh kalian perhatikan mungkin karena ini sudah membentuk jarik badannya itu sudah membentuk kayu yang keras jadi kalau atasnya kita potong nah ini kan nah ini susah untuk nyatu atau untuk gimana yang jelasinnya susah loh ya itu kalau pengalaman saya loh ya kalau badang kecilnya kayak gini itu lebih cepat karena mungkin ini ibarat 1 ukuran ya nomor 1 sampai 10 ya ini untuk menjadi kayu itu baru di nomor 4 nah kalau yang ini sudah nomor 8 gitu paham gak guys maksud saya aduh saya jangan jelasin ya susah jelasinnya ya tapi ya mohon maaf ya kalau penjelasannya kurang ya mudah-mudahan kalian paham lah maksud saya ya ya 10 ya 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 ya